Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nantadhir Akhina Al-Alim Al-Alamah Akhi Firdaus Walaan Hua Yata'alam Fii Dawlat Misrah Yata'alam Fii Jami'ah Al-Azhar Misrah Waan Ashtaak Jiddan Shadiddan 100% Ilaih Aina Akhi Firdaus Hal anta maana Nantadhir ya ikhwani Nahnu nureed an nushawir Wakadhalika natakallam An al-Hibrah Wakadhalika aydo natakallam An al-Hunqah Wakadhalika mawhibah Fi makanina al-Maksoos Am Ayyub nantadhir Akhi Firdaus Aina anta ya akhi na Firdaus Uridu an usawir Wa uridu An Atakallam maak An al-Hibrah Wakadhalika an al-Jawudah Wakadhalika an al-Mawhibah Wakadhalika An al-Hunqahas Nahnu natakallam Wakadhalika an al-Nahnu Nushawir An dirasatina Fi makanina Kita menunggu Akhi Firdaus Teman-teman ya Akan masyawarah Tentang pembelajaran-pembelajaran Bahasa Arab Bersama beliau Sekarang beliau Ada di Mesir Teman-teman ya Belajar di Mesir Sambil menunggu Akhi na Firdaus Aina Firdaus Aina Akhi na Firdaus Masya Allah Kaifahaluk ya Akhi Udah panjang tu rambut Asya Allah Kaifahal Fi hada layil Alhamdulillah Nahnu bi khair Fi hadihi layilah Wa kaifahalukum Ya Ustadi Al-Fadil Asya Allah Ana bi khairin Walhamdulillah Walakin latakul Ustadi Kun tu Taliban Mazil tu Taliban La Insya Allah Uridu Ana takallam Bil lagatil Indonesia Ma'ak al-an Kayha Ula Yafhamun Ula Na'am ya Ustad Rios Saya kangen banget ke Antum Ustad Serius Udah berapa Bulan Insya Allah Mungkin Satu bulan setengah Dua bulan Kita gak ada komunikasi Mungkin ya Ana Husnuzonya si Antum Sibuk di Mesir Gitu ya Saya juga kangen ke Antum Ustad Sudah Ya Alhamdulillah ya Antum pernah Berkunjung lah Ke rumah saya dulu Kurang Tahun yang lalu Jadi Ya momen yang Membuat saya itu Berkesan itu Ketika Antum Berkunjung Sama ketika kita Bertemu di Di Pondok Alamin Itu Masya Allah Serius Kemarin Kemarin Apa ya Saya Fajar Terus Akhir Yadi Saya bertemu Di Alamin Perenduan Ya kita bicarain Gimana gitu Saya sindir mereka kemarin Gimana kalian itu Gak ikut Perlombaan debat Bahasa Arab Kemarin Gitu Ya Serius bang Gitu kata Akhir Yadi Serius bang Kemarin saya itu Diajak Firdaus Tapi memang kita itu Waktu itu Lagi sibuk-sibuknya Di Pondok Katanya Oh oke lah Kalau sibuk di Pondok Gak apa-apa gitu Nah diantara Yang mendukung Kami untuk Lomba debat itu Itu ada namanya Teman kami Namanya Fuad Salim bang Yang ngecat Barusan itu bang Yang Mention Nah Fuad Salim itu bang Beliau itu Teman yang Banyak Men support kami Dalam lomba-lomba Dia itu Fokusnya Ke insya Ke insya Bahasa Arab Sering kali Beliau itu Menang gitu Jadi kalau Ada lomba Misalnya Kemarin itu Lomba di Di Jogja Di FBB Nah Dantara yang support kami Saudara Fuad Salim itu Dan Alhamdulillah Dia juga dapat Juara Inca itu bang Makanya Mungkin Patut kita mention Fuad Salim itu bang Ya siap siap bang Gini bang Kalau Sambian itu Berkenan ya Sebenarnya gini Saya tuh merasa Di dunia Perlombaan Khususnya Di dunia Debat ya Lomba-debat Saya tuh merasa Saya tuh Udah tua gitu Dan teman-teman saya Sudah pada mau Gantung sepatu Gantung sepatu Yang namanya pemain bola Ya intinya teman-teman tuh Pengennya Pensiun gitu Pensiun Fajar udah pensiun Bang Riyadi Ya dia mau pensiun sih Karena dia sekarang Niatnya mencetak kader Bukan dia itu Apa ya Mau juara debat terus Intinya dia tuh Mau cetak kader Di alamin perenduan Khususnya di Idia Dan saya Dibilang mau pensiun Mau sih Tapi Saya tidak Apa ya Tidak munafik Bahwasanya Saya pengen banget Ada di ruang panas lagi Gitu Gitu Ada di ruang panas lagi Intinya seperti ini Intinya dari kata-kata saya Seumpamanya Ada kompetensi Debat bahasa Arab Nanti Saya tuh ada tim bang Tapi timnya kurang lengkap Mau kalamanya bagus Seumpamanya Ya Mohon maaf Jika Antum itu berkenan Untuk gabung ke tim saya Perwakilan dari Elkafa Arabic Center Apa kantum Mau bang Ketika Anacet admin Adpin Admin Adpin Lomba Seperti di Kalijaga Arabic Fest Terus Di FJA Kemarin Saya chat mereka Apakah komunitas Bahasa Arab Seperti apa gitu Elkafa Atau sebagainya Boleh mengikuti Dan kita perwakilan Dari komunitas tersebut Semua Instansi Boleh Baik komunitas Baik Organisasi Baik Apapun Boleh mengikuti Tidak ada batasan umur Batasan umur itu Sampai 25 Enak ini Kata saya Berarti kan kita Kalau perwakilan dari komunitas Gak usah KTM Gak usah KTM Intinya kita atas nama komunitas Gitu kan Ayo bang Kalau antum berkenan Anak pengen Banget Antum tu Kalmucakellim Asani Fi Firkotina Kaitakun Hadikil Firko Firko Faizah Fi Munadarat Ilmiya Wa Ata Kido Iktiko Dan Iza Anta Tastati An Turafikuni Fi Munadarat Fahadih Firko Takum Jirka Mudah Allah Wa Ana Inna Turab Bin Nisbati Lakum Ya Ustadil Fadil Mah Mahirtu Fi Lugat Al-Arabiyah Mislakum Ya Ustadil Fadil Maka Fatakudun Inna Bi Duh Kul Anabindimami Ana Ila Firkatikum Sauf Yajal Sauf Yusabib Ila Al-Fawz Hatha Min Al-Muhal Hakada Hakada Akhi Si Naman Bilgat Al-Arabiyah Lahda La Masa Hakada Ya Akhi Banyak 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 kawan yang mention juga nih bang ada nama Ilham Rojabi Ilham Rojabi juga sama seperti Fa'ad Salim, jadi sering men-support kami gitu, Ilham Rojabi itu pernah ikut nomba pidato bahasa Arab di Pondok Santarang kami pokoknya, ya Alhamdulillah yang penonton, penonton setia Instagram kita ini bisa dikatakan punya andillah dalam bahasa Arab, maksudnya Fa'ad Salim itu, kalau sudah nginsyak itu bang kuh, jadi kan kalau dalam lomba insya gitu dalam lomba insya itu ada yang namanya sesi presentasi itu kalau misalnya sudah kepilih finalis gitu, nah ketika sudah presentasi itu Fa'ad Salim itu uslup-uslup yang kami pelajari itu dipakai sama Fa'ad Salim itu seperti nah itu dipakai sama Fa'ad Salim itu, makanya bisa dikatakan uslupnya saya itu tidak ada apa-apanya dengan saudara Fa'ad Salim itu bang Masya Allah Sofiku, Sofiku serius saya itu apa ya, pengen ketemu aina Fa'ad Salim idha anta taskun fi ma'ahad al-amin uridu an adhaab hunak hunak al-ma'ahad masih ada di Pondok Pesantren Alamin Perinduan akhir Fa'ad Salim Fa'ad Salim kaya Fa'ad Salim kader Pondok Antun tuh seperti aduh kemarin tuh yang juara satu di Universitas Negeri Malang debat Bahasa Arab mengalahkan Malaysia kemarin anak kagum banget yang kemarin tuh kan kader-kadernya udah top top kan kader-kadernya udah oke-oke jadi boleh lah anak mencuri satu kader lah Antun gitu kan boleh kan ya boleh kan ya mudah khalat enam tempat dol wa nufawidu umurana ila ahli markazir lagah minhum al-ustad pajar wa Ahmad Riyadi kada lika Fa'ad Salim nufawidu umurana al-jaid ila ilaihim jadi ya perkara-perkara generasi itu sudah kami serahkan sepenuhnya kepada ahli markaz Bang apalah daya gitu saya Bang penguni luar ya enggak jujur intinya ya mereka tuh orang-orang top gitu Antun orang top juga tapi Antun sekarang lagi hijrah seperti itu hijrah untuk mendalami ilmu di di Timur Tengah ya teman-teman yang mau ke Timur Tengah khususnya Mesir ini teman-teman yang gabung nih ada teman-teman saya dan mereka tuh rata-rata mau kuliah di Mesir seperti itu ini IG-nya Bang Firdaus ini follow teman-teman bisa DM beliau tanya-tanya gimana sih Kak kuliah di Mesir gitu ya dia sekarang kuliah di Al-Azhar Mesir teman-teman intinya gini Bang kalau Antun tuh berminat ayolah gabung di organisasi saya ayolah gabung di komunitas saya khususnya di dalam lomba gitu Bang saya tuh ada satu teman itu orangnya top banget enak banget debatnya dan saya tuh masih kurang satu teman ayolah kapan-kapan di FJA atau Arabic Fest Kalijaga Arabic Fest atau di kompetensi manapun yang ada lomba debat bahasa Arab anak pengen satu grup sama Antun mungkin bisa ngalahkan Malaysia kalau ada Antun amin amin ajal ya Sayyidi ajal ya hadir hadir ya ya Sayyidi kemarin itu kemarin itu ketika ada Qatar Akademi ya Qatar Akademi Qatar Debate ketika Qatar Debate itu membuka pendaftaran untuk lomba mengikuti lomba debat di Qatar itu yang diantar nasional kami coba kami coba berpikir untuk ngutus nah karena syaratnya itu harus mempunyai instansi atau universitas maka kami rasa sulit untuk menjadi utusan Al-Azhar karena Al-Azhar kan besar bang kalau kami jadi utusan Al-Azhar itu seakan-akan sulit gitu untuk tembus gitu ya sudah kami chat itu kami chat panitia Qatar Debate itu katanya memang harus dari universitas maka dari itu ya pupuslah harapan kami untuk bisa ikut itu bang padahal itu pengen banget bang ya gini bang kalau perwakilan dari Al-Azhar masa Antum perwakilan dari Mesir gitu loh iya kan masa Antum perwakilan dari Mesir intinya Antum itu perwakilan dari Indonesia gitu kan masih ada KTM IDIA kan bisa sama teman-teman IDIA gitu bang bisa lah atau saran Antum kemarin ya saran Antum kemarin ke anak kalau memang gak mau ikut debat kita bisa kok ikut seminar di Qatar gitu difasilitasi gitu kan kita bisa kok ikut seminar yang namanya akademi yaitu NUHBA atau Elite Academy itu bukan iya betul seperti itu ya betul bang saya pengen saya sebenarnya gimana nih akademi itu NUHBA mau ikut enggak nih mau-mau ayo kalau difasilitasi di Qatar gas kapal terbang difasilitasi gas ini katanya Tegar Satria Prabowo 02 sukses berada dari Nagib Alhamdulillah ya sukses banget juga gimana-gimana enggak kalau kalau Antum tahu caranya untuk bisa ikut seminar di Qatar itu saya mau ikut gitu saya mau ikut di Qatar itu di seminar meskipun enggak ikut debatnya kan saya akan apa ya kalau saya ikut debat di Qatar itu saya langsung merasa kalah gitu ngapain beberapa hari di Qatar saya langsung kalah lebih baik saya ikut seminarnya ada dua ada yang Natik sama Gair Natik nah kita itu kalau pengen ikut itu kayaknya lebih condong ke yang Gair Natiknya itu ambil contoh kemarin ketika tahun 2018 ada utusan dari Pondok Tazgiyah kalau enggak salah Malang itu Alhamdulillah juara satu juara satu lomba di Qatar dan itu masuk ke kategori Gair Natik Insya Allah kalau misalnya Antum ikut debat yang Gair Natik bisa bisa dapat juara lah Insya Allah gitu Oke Oke Bang Siap Bang Siap Bang Ya saya lihat ya Bang enggak jujur-jujuran Antum aja kemarin tingkat ASEAN di Malaysia Antum juara satu itu Gair Natik apalagi Antum ke Qatar Insya Allah Antum juara satu musuh yang paling dikat anak lihat sih untuk Gair Natik Malaysia itu ditakuti gitu Malaysia itu ditakuti untuk Gair Natik sementara Antum itu di Malaysia juara satu gitu berarti bisa disimpulkan Antum kalau Lomba Gair Natik Antum Fah Ispasti yakin beda Bang event yang saya ikuti dulu itu berbeda dengan event yang saya ikuti sekarang kalau misalnya dulu itu tingkat siswa kalau sekarang itu tingkat mahasiswa nah event debat tingkat mahasiswa itu itu sudah kayak singa-singa semua Bang hujah-hujahnya kuat uslupnya bagus kemudian kalau misalnya bermudah atau memberikan tafnidi itu hujah lawan itu diperintahin semua nah itu menurut saya pribadi yang perlu bagi kita semua yaitu pelajar-pelajar mahasiswa itu untuk bersiap-siaga sebelum mengikuti lomba debat itu Bang jadi memang harus betul-betul siap entah itu dari segi hujah dari segi logika dan lain sebagainya Bang bagaimana kita itu mematahkan hujah lawan mental kita pun perlu dijaga misalnya lawan itu berintonasi tinggi atau dari awal sudah mapan hujahnya nah itu sangat diharapkan mentalnya kita itu dari awal itu tidak goyakan hal tersebut jadi memang betul-betul harus dijaga mental kita Bang sampai itu mental itu gugur misalnya jadi apa yang sudah kita persiapkan itu hilang seketika memang iya sih Bang Anda melihat dulu ketika saya itu ikut lomba tingkat siswa paling lancar muka lamahnya paling bagus muka lamahnya paling bagus uslupnya itu yang juara tapi ketika tingkat mahasiswa paling lambat muka lamahnya paling gak cepat muka lamahnya tapi nusuk argumennya itu yang juara gak menilai muka lamah kalau tingkat mahasiswa menilai argumen ternyata ya seperti itu ya sebenarnya yang aku tangkap ketika kemarin itu lomba di Yogyakarta itu di Winsuka FBB satu di antara jurunya itu namanya Sasyiful Aziz beliau berkata jadi yang saya tangkap adalah kata ilmiya lebih didahulukan daripada kata arabia jadi memang dari segi hujah dahulu baru kemudian ke bahasa arabnya jadi jujur banget kalau misalnya diadu sama Fa'ad Salim itu kadang itu logika saya itu buntu kayak gitu sering saya ketika masih di pondok itu berdiskusi sama Fa'ad Salim itu dia kakak kelas antum enggak dia itu seangkatan dengan saya dengan Pajar dengan Riyadi teman ya sahabatnya kami lah kami bertiga lah itu Bang Pak Salim Bang saya lihat ya Bang jujur kalau saya ada salah dalam pengamatan saya dulu waktu angkatan Alfian Al-Amin itu macan gitu setiap ikut lomba pasti juara ditakuti pokoknya terus setelah Alfian itu saya lihat Al-Amin macannya tidak ada lagi ya maksudnya juara lah tapi tidak nampak seperti masanya Alfian saya dulu ketika ikut lomba ada Alfian takut langsung Alfian Farisandi Ibnu itu wah ngeri banget macannya Al-Amin lah ketika saya itu tugas kan setelah pondok saya tugas kan di pondok pesantren yang ada di Sumeneb saya itu tugas lah Al-Amin itu harum lagi bahkan sampai masuk koran sampai masuk TV masanya antum di Malaysia jadi apakah memang Al-Amin itu denger-denger sih kalau di era-era ganjil itu macannya gak keluar tapi kalau di era-era genap itu keluar gitu karena saya lihat kata teman-teman juga Alfian itu periode genap dan setelah Al-Amin periode ganjil antum periode genap apakah memang seperti itu periode genap itu macannya keluar gitu periode ganjil gak terlalu sangar gitu iya gak sih karena saya semenjak tugas saya gak pernah apa semenjak tugas saya gak pernah mendengar Al-Amin itu juara-juara kayak Alfian tapi semenjak saya itu apa lihat Antum kelas 3 waktu itu kelas 3 SMA Antum juara di sini di situ sama Fajar terus sama Hilman sama Salman di Malaysia juara terus seperti itu bahkan di itu di ah lupa ya Allah di itu di enggak enggak di di Uwin Malang Lomba Gaza Gaza Antum juara di sana seperti itu bahkan yang kalah itu kakak kelas Antum Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh intinya apakah benar periode Al-Amin itu yang sangar macannya itu yang ganas macannya itu periode genap coba jelaskan bang kenapa saya takut di masanya Alfian tapi setelah Alfian saya gak mendengar Al-Amin itu juara-juara kayak dulu lagi gitu tapi masanya Samian itu keluar lagi macannya gitu sebetulnya stereotip atau anggapan atau gagasan itu menurut saya tidak sebetulnya benar bang karena ini kan kita larikan ke sistem ya jadi memang sebetulnya di alamin itu tidak membedakan mana itu angkatan ganjir atau angkatan genap semuanya sama gitu sama-sama santri TMI sama-sama santri MTA oke ya mungkin karena dari santrinya sendiri ada yang membedakan hal tersebut tapi sejatinya dua angkatan ini yaitu angkatan genap dan ganjir itu sama-sama bersaing dalam kompetisi gitu entah itu dari segi akademik atau non-akademik sami juga sami bersaing gitu bahkan gurunya kami kami pribadi gurunya saya gurunya pajar ilman dan sebagainya itu itu dari senior-senior kami yang berangkatan ganjil ada namanya bang Ustadz Rian Bisril Karami debeternya Uwin Suka ada lagi Ustadz Rifai debeternya Uwin Suka iya tahu Ustadz Rifai tahu Ustadz Rifai tahu Ustadz Rifai beliau-beliau itu itu debeternya alamin dahulu seperti itu nah kami belajar ke beliau-beliau jadi walaupun beliau itu angkatan ganjil tetap memberikan banyak kontribusi besar pada persasai-persasai alamin gitu bang jadi tidak tidak ada tidak ada teori pasti yang mengatakan bahwa angkatan ganjil itu kurang berprestasi angkatan ganjil itu berprestasi tidak ada tidak ada demikian semuanya sama-sama berjuang bang sama-sama berkompetisi tapi gini bang enggak ya saya setuju dengan Antum tapi gini bang angkatan ganjil seperti Ustadz Rifai yang wah namanya booming bahkan dia itu debet terhandal di di Uwin Syarif Vidiatullah terus Ustadz Rian yang mana dia itu the better handal juga the better bahasa Arab handal di Uwin Suka ditakuti di Uwin Suka bahkan Andana di Uwin Suka bahkan sering juara di Uwin Suka mereka itu sangarnya di luar serius sangarnya di luar kita bagi tugas bang yang ganjil bersinar di luar oh iya iya bagi tugas bisa itu yang ganjil bersinar di luar yang gendap itu bersinar di luar bisa itu betul kata Pak Salim itu bang betul masuk akal masuk akal serius mereka itu bersinarnya di luar berprestasi banyak itu seperti Ustadz Rian Ustadz Rifai mereka itu di luar berprestasinya tapi di dalam itu gak kelihatan gitu kelihatannya ketika keluar jadi kalau Sambian itu ya di dalam ya Sambian itu gak pernah keluar sih di dalam terus ya di dalam terus ya keluarnya sekarang aja iya ya ya sebenarnya standarnya ketika ada di alamin pokoknya sambil main-main bang ke alamin bang siapa tau ketemu sama Riyadi Pajar ketemu sama Fuad Salim banyak ngobrol sama mereka banyak istifat dan insyaallah siap siap bang lagi saya pengen ketemu sama Ustadz Fuad Salim terus teman-teman debater alamin yang mereka itu juara di Universitas Negeri Malang kayaknya mereka itu top top kayaknya serius serius bang ketika saya melihat mereka debat ya anak buah antum kader antum yang mereka itu juara kemarin dia mengalahkan Malaysia kemarin saya kagum banget karena Malaysia di kalahkan ya karena setahu saya Malaysia itu sulit di kalahkan sulit di kalahkan ketika lawan Indonesia ketika saya melihat kader-kader antum itu debat mereka itu serius tenang banget gak ada satu dari mereka itu terlihat emosi dalam debat gak ada satu dari mereka itu ketika menyanggah itu ada logat benci ada logat kesan ada logat aduh emosi gak ada mereka itu ketika nyanggahnya aja tenang intinya pemutakalim awal sanis salis tenang semuanya itu saya yang salut kepada mereka sementara saya sendiri ketika debat gak pernah bisa tenang apalagi lihat musuh kata-katanya salah saya mau nyanggah itu emosinya menggelu awal menggebu-gebu bang pokoknya bang tapi ketika lihat ketika lihat teman-teman alamin masya Allah kemarin gak ada satu dari mereka itu yang mereka itu menggebu-gebu yang mereka itu menggebu-gebu semuanya tenang gak tau apa memang gurunya itu antum atau ustad riadi atau ustad fajar top pokoknya mereka itu saya salut bang ada di guru ada di guru siapa lagi gurunya kalau bukan diantaranya adalah pajar dan riadi saya masih ingat betul gimana pajar dan riadi itu mendidik generasinya sebaik mungkin tanpa mengenalan lah itu pajar latihannya itu sampai tengah malam kadang diajari dibimbing diopeni sama pajar itu wah itu aku kagum banget lah ke pajar sama riadi jadi bisa dikatakan pajar sama riadi itu kok pajar sama riadi itu kalau misalnya memang betul-betul mereka itu ingin pensiun di kemudian hari mereka itu sudah tidak khawatir lagi karena mereka sudah menyiapkan kadar-kader yang terbaik seperti itu bang saya pribadi sebagai alumni almamatera lamin itu merasa berterima kasih kepada mereka merasa berhutang budi pada mereka yang sudah menyiapkan kadar-kader yang baik gitu bang seperti itu saya bang setuju saya bang setuju bang intinya ketika mereka itu sudah keluar selesai ngabdi di alamin beban mereka untuk menciptakan kader untuk tetap melestarikan the better di alamin itu tetap ada gitu kan the better-the better itu tetap ada karena kader ada udah gitu jadi mereka meninggalkan alamin alamin tetap jalan kader the better ada dari turun-temurun tetap ada karena menyiapkan kader menyiapkan kader oke sip anak senang sama teman-teman alamin pondok saya ya alhamdulillah ya meskipun setelah bukan apa akhir-akhir ini jarang ikut debat dan kemarin udah muncul kemarin ini setelah hampir 5 tahun gak ikut debat kan gak pernah kan sambil itu lihat pondok pesantren banyuanya itu ikut lomba debat lagi karena mungkin anak-anak debater gak ada pada 5 tahun terakhir ini tapi sekarang ini mulai muncul mungkin ya bisa menciptakan kader teman-teman saya yang sekarang ini sebelum-sebelumnya gak ada kader bang sebelum-sebelumnya setelah saya dan teman-teman udah lulus itu gak ada kader gak ada yang bisa debat takut debat mereka itu takut takut debat takut muka lamahnya bagus takut ketika berhadapan musuh di luar setelah ini sekarang ada 5 tahun ini gak ada penerus mudah-mudahan pondok saya itu dari sekarang itu udah bisa mengkader anak-anak debater seperti itu anak-anak debater oh iya aku pertanyaan itu bang seandainya komunitas bahasa Arab seperti Al-Khavata bahkan Nugotuna sendiri ikut event debat masa bisa bang bisa padahal kita bukan instansi bisa saya ikut Nugotuna bisa maksudnya universitas bukan sekolah bukan gak bang ya Allah antum tau Afan ya antum tau Al-Kindi antum tau El-Jidal itu itu komunitas pembelajaran bahasa Arab pembelajaran debat itu bisa dan saya bilang ke panitianya apakah bisa seperti El-Khavata itu ikut sementara banyak organisasi-organisasi atau komunitas bahasa Arab itu ikut lah bisa banget kak kata siapa gak bisa dan kemarin saya coba anak buah anak ikut lomba olimpiade dan ikut lomba hitobah bisa kok mereka tembus final kok tapi gak dapat juara mereka tembus final aja seperti itu bisa bang bisa seperti itu El-Jidal sama Al-Khindi tuh komunitas debat juga komunitas ya bisa seperti itu jadi seumpamanya toh sambian itu mau berkolaborasi atau bekerja sama lah pada intinya bekerja sama lah ayo saya diikutkan instansi Luga Tuna biar Luga Tuna itu prestasi nanti amin mudah-mudahan juara ayo saya dengan sambian dengan teman saya itu ikut gitu bang atas nama Luga Tuna gak apa-apa atas nama El-Khava gak apa-apa intinya kita coba lah gitu satu kali lagi di event panas di kursi panas itu saya pengen jangan ada kata-kata pensiun jangan ada kata-kata pensiun saya tidak suka kata-kata pensiun melihat umur kita masih muda banget gitu iya kalau kita sudah selesai S1 oke kita S2 ngapain ikut lomba lagi udah tua gitu tapi kita masih muda gitu kita masih semester berapa kita masih S1 gitu kata-kata pensiun itu serasa masih kurang cocok banget untuk umur kita dan pendidikan kita masih kurang gitu maksudnya kalau Ustadz Fajar itu saya paham karena dia itu pengen menciptakan kader jadi dia pensiun dini oke lah Ustadz Riyadi juga kayak gitu tapi saya masih belum ada kata pensiun gitu belum ada kata pensiun ya bang misalnya ada event gitu gak apa-apalah kontak saya semoga saya bisa gabung sama itu kiranya siapa lagi bang katanya bang ada sih Ahri Izzuddin dia masih mondo tapi dia kualitas debatnya bagus banget sampai dia tuh saya kan muka lama saya kan gak terlalu katar-katar banget kan ya maksudnya apa ya gak terlalu muka lama katar gitu seperti itu kan loh bahasa-bahasa katar gitu kan ah teman saya itu yang masih mondo itu di puncak Darussalam dia tuh muka lamahnya lancar banget dan muka lamahnya rata-rata pake punya katar semua serius pake punya katar sip pokoknya tapi ya orangnya masih SMA sih maksudnya untuk debat masih kurang kritis tapi untuk masalah kemahiran bahasa Arabnya top banget ya tinggal diajari dikit-dikit dipoles-poles dikit udah top dia insyaallah namanya juga masih anak SMA masih kurang bimbingan kan ya lain lagi kalau anak-anak kuliah ikut debat itu kan sudah intelektualnya tinggi gitu loh tapi dia masih SMA tapi gak apa-apa gabung sama kita kita poles dia gitu dia bisa dia bisa muta kalim awal bagus muta kalim awal bahkan niru kata-katanya Ustaz Riyadi yang bisa seperti itu dia bisa 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 seperti itu dia ini akhidafa ini anak gak asing dengan nama ini anak gak asing kenal gak sih Antum anak gak asing ya akhidafa assalamualaikum anak gak asing dengan nama Antum kayaknya Antum kemarin yang menggondol juara di Universitas Negeri Malang ya gak asing dengan nama ini anak gak asing gak asing banget ya kayaknya ini mulai ano bang yang asalnya Antum ada apa yang asalnya ketika ikut debat nama Fajar nama Firdaus nama Riyadi ketika ada tuh ditakuti sekarang ini mulai booming nama-nama Dafa nih mulai ditakuti di dunia di dunia gak asing gak dengan nama ini gak asing ya ayolah bang ya kita coba-cobalah kalau memang saya atas nama lukatul jameelah tafaddal la ba'asah ala farhatik kayak takun tilkat dawrah dawratun mutakuddim mahuwa mutatawwira ahsan min kubil la siyama hunaka al-faiz minal munadurah ya fi lukatul jameelah hunaka al-faiz ya hunaka al-faiz fil munadurah kan sangar banget kan kalau sampai lukatul jameelah juga ya terlambat itu bang sasya bang insyaAllah bang tinggal kalau misalnya nemu event kirim ke saya terlepas dari mautusan siapa gitu tapi ya kalau misalnya saya masih kurang bagus gitu bang karena kan sudah lama aku gak berkecembung gitu bang sudah banyak ngelupa usulup-usulup gitu bang mohon maaf nanti bang kalau misalnya rada-rada gimana gitu bang ini teman-teman soal rendah ini teman-teman dia meskipun gak belajar bahasa lap 5 tahun tetap sangar makalam aja teman-teman ya jangan percaya dia teman-teman meskipun gak belajar bahasa lap 5 tahun gak praktek 5 tahun saya tuh gak meragukan dia sangar tetap antum tetap antum masih bang oh iya bang sekarang sibunya di apa aja bang antum sibunya bang sekarang saya tuh ya di tetap lamis jam terbang antum sudah tinggi bang aku lihat story-storynya antum ini banyak sekali kelompok-kelompok bahasa komunitas komunitas bahasa yang antum merintis itu bang dari itu saya lihat berkembang gitu itu gimana bang itu sebabnya orang bang ya alhamdulillah gitu intinya alhamdulillah saya sekarang masih di Takalam Takalam Institut terus ngajak di Takalam Institut terus ngembangin Elkava juga di privat banyak yang daftar privat juga terus sekarang saya buat ini masih belum di di publik ya sekarang saya masih rencana mau buat sama Ustadz Riyadi juga sih rencananya mau buat kampung Arab Madura seperti itu kampung Arab Madura intinya bukan hanya kediri lah yang punya kampung Arab yang punya kampung bahasa Madura harus punya kampung bahasa seperti itu dan lagi saya sedang buat kursusan tandingan Elkavah Nabil Arabic Center Nabil 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 itu bangga dengernya insya Allah enggak bang apa ya ya ini tidak lain atas kontribusi dan berbagi pengalaman sama Antum sama Ustadz Riyadi sama Ustadz Fajar yang Masya Allah banget Masya Allah banget tanpa ada teman-teman Al-Amin Ustadz Fajar Ustadz Riyadi Antum dan teman-teman yang lain saya tidak bisa seperti ini bang karena relasi itu butuh butuh Antum butuh Ustadz Fajar relasi itu butuh toh nanti ketika kita pulang ke Madura Antum selesai kuliah di Mesir sumpamanya selesai menempuh pendidikan di Mesir S1, S2 Ana selesai menempuh kuliah di sini sumpamanya terus doain bang S2 saya di Turki bang doain 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 selesai kuliah lah semuanya pulang ke kampung halaman masing-masing dan semuanya itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya semuanya itu pasti butuh satu sama lain untuk mengembangkan dirinya entah pengen buat kampung Arab bangkalan kampung Arab pemekasan gitu kan kerjasama untuk mengembangkan kampung bahasa serius daerah Antum itu dijadikan kampung bahasa bagus banget bagus banget masih di daerah perkotaan bukan daerah pelosok daerah perkotaan bagus banget daerah Antum Antum menjadikan markas bahasa bisa di daerah Antum itu bagus banget seperti itu intinya saya pasti ketika ada informasi-informasi mengenai lomba atau apalah pasti saya akan hubungi Antum terutama karena sangat berterima kasih kemarin Antum sudah mengisi seminar sama Ustadz Fahrul Razi dan Alhamdulillah respect dari teman-teman pendapat teman-teman seminarnya bagus banget pematerinya top marco top seperti itu kata teman-teman saya akan nanya kemarin eh gimana pendapat Antum tentang seminarnya bagus gak bagus banget Ustadz Razi Ustadz Firdaus gitu saya gak telah pilih pematerinya ya tetap kalah saya tetap kalah jam terbang sama Antum kalau saya lihat Antum itu apalagi kalau misalnya Antum itu posting kegiatan-kegiatan saya tutupkan lama atau LKV itu bikin niri kapan saya kayak gini Antum 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 bakal lebih sukses bakal lebih sukses dari Ana Bang ya dan jam terbang Antum itu ah bagus banget sekarang di Universitas Malang sudah semester berapa Bang? saya saya masih semester lima saya masih semester lima masih semester lima ini ada Uhtini namanya Rozana Ustadz saya ingin lancar juga mau kalaman dengan bahasa Arab Fushah tapi kok sulit Ustadz serasa macet ditenggorokan selalu terbawa ke Ammiah gimana solusinya menurut Ustadz gitu ya kalau belajar bahasa Arab Fushah sama Ammiah ke Ustadz Firdaus dia tuh tinggal di Mesir berarti dia udah udah ya berubaur dengan orang-orang Mesir yang Ammiah semuanya berbicara tentang bahasa Arab Fushah dia itu pro teman-teman ya debat aja dia gondol juaranya intinya dia itu bahasa Arab Ammiah ini gimana ini saudara N Rozana jadi kalau misalnya pandai bahasa Ammiah berarti tinggal di tinggal di kalau gak Mesir di lingkungan Arab ini kalau saya sampai sekarang pun mana mungkin bisa dikatakan kebalikan dari saudara Rozana ini Ammiah sayang kurang gitu jadi kalau misalnya beli-beli ke kedai-kedai ke toko itu kadang masih terbata-bata masih terbata-bata kalau misalnya mau beli-beli atau misalnya kalau naik angkot gitu masih terbata-bata pernah itu mungkin saya pernah cerita dulu di event di seminar itu jadi aku itu pernah beli-beli ada kawanku itu pernah beli-beli karena masih baru kan di Mesir ngomongnya pakai bahasa Fusha eh malah kata tukang kedainya takkan lambil Fusha takkan lambila Arabiya lah kawan saya bingung dia kan sudah ngomong bahasa Arab Fusha gitu malah disuruh ngomong bahasa Arab yang Fusha apa jadi maksudnya apa gitu jadi mesti belum paham kawan saya jadi yang kami tangkap itu mungkin maksud dari pemilik kedai itu bicara pakai bahasa Ammiah karena gak paham pakai bahasa Arab gitu gitu tapi serius bang saya nanya serius ini Uhtirazana biar tahu juga gini bang kita kan modal di Indonesia itu kan punya modal bahasa Arab Fusha terus ya kegunaannya banyak sih untuk bisa baca kitab untuk bisa mengertikan kitab supaya paham kitab gitu kan tapi ketika kita ke Saudi Arabia khususnya di negara-negara Timur Tengah kok kayaknya sih gitu bang kok kayaknya sih Fusha itu kok gak gak terpakai gitu disana ketika kita pengen berkomunikasi kita pakai Ammiah coba bang jelaskan kegunaan-kegunaan dan keunggulan-keunggulan intinya orang yang paham Fusha itu bisa jadi apa atau keunggulannya itu bisa apa di Timur Tengah oke ketika awal saya tiba di Mesir saya merasa saya berpikir gak ada urgennya sama sekali gak ada pentingnya sama sekali mempelajari bahasa Ammiah karena yang paling penting itu bahasa yang resmi itu bahasa Fusha namun setelah beberapa bulan disini saya dapat kesimpulan dua-duanya ini sama-sama penting Fusha sama Ammiah sama-sama penting dan memiliki lapangan tersendiri ambil contoh Fusha jangan dikira kita tidak boleh mengira bahwa pelajaran Fusha yang telah kita pelajari dari Indo itu itu tidak berguna ketika kita sudah di Mesir karena banyak yang memakai bahasa Ammiah disini kita tidak 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 elok berpikir demikian karena ketika kita membaca kitab ketika kita belajar ketika kita masuk kampus itu sangat penting sekali untuk mempelajari bahasa Arab itu karena disitu menggunakan bahasa Arab semua seperti itu bahkan bahasa pengantar yang dipakai dosen kampus ketika mengajar materi kuliah itu itu memakai bahasa Ammiah walaupun ada segelintir perkataan-perkataan yang menggunakan bahasa Ammiah nah disitu menurut saya pentingnya bahasa Fusha bahasa Fusha itu pentingnya itu bahasa ilmu pengetahuan bahasa kitab bahasa guru seperti itu padahal bahasa Ammiah itu lapangannya ada di sosial misalnya kita berbelanja ke pasar atau berpergian atau ada di jalan itu diperlukan bahasa Ammiah bahkan ada banyak juga banyak juga disini ada namanya talaki talaki itu ngaji ke sheikh banyak talaki-talaki yang mana sheikhnya ngajari muridnya pakai bahasa Ammiah seperti itu walaupun ada campuran jadi campuran bahasa Ammiah sama bahasa Fusha nah dari sini saya bisa memiliki kesimpulan bahwa dua bahasa ini sangat penting bahkan PPMI Mesir sendiri dan beberapa afiliatif-afiliatif lain kelompok-kelompok lain organisasi lain yang memberikan kursus bahasa Ammiah dengan tutor mengambil dari orang Mesir itu sendiri ya memang sangat penting bahasa Ammiah itu tidak bisa menafikannya sama-sama penting dan sama-sama punya perantara sendiri dalam kehidupan mahasisir atau kehidupan mahasiswa Mesir di Indonesia ini bang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir ya 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 bang tapi ya gini bang kita tahu bahasa Ammiah Mesir apakah sama dengan bahasa Ammiah Arab Saudi gitu bang takutnya kita pengen kerja di Arab Saudi setelah kulit di Mesir beda lagi Ammiahnya gitu kan gimana bang kalau kayak gitu sependek pemahaman saya beda jadi memang bahkan saya pernah dengar rumor yang paling sulitnya bahasa Ammiah itu bahasa Ammiahnya Mesir kalau bahasa Ammiahnya Arab Saudi itu lebih dekat kepada bahasa Fusha beda sama bahasa Ammiah itu jauh jauh seperti itu jauh dari bahasa Fusha itu Maroko pun itu punya bahasa Ammiah tersendiri Maroko gitu berarti setiap negara itu mempunyai bahasa Ammiah tersendiri seperti itu ya bang tapi tapi gini bang gak tahu ya bang saya tuh setiap tahu Omeh TV gak sih tahu Omeh TV gak sih ya setiap saya apa ya nyalakan Omeh TV kan saya targetnya orang-orang Arab gitu kan ya aduh halo T12 ketika saya nyalakan Omeh TV ketika saya buka aplikasi Omeh TV kan targetnya saya tuh orang-orang Arab itu bicara biar saya bisa teraktif gitu sering saya ketemu sama teman-teman Maroko gitu bukan teman-teman ya orang-orang Maroko gitu jadi ketika saya mau kalah masalah orang Maroko setiap saya mau kalah sama orang-orang Maroko rata-rata orang Maroko itu tahu fushah bang serius serius tahu fushah mereka banyak masyarakat Maroko itu tahu fushah dan cara dan saya nanya kepada mereka pakai bahasa fushah hal hal-hal hal-hal mujidamak fi daulatika yatakallamuna bilugatil arabiyyati fushah nahm ha'ulah yatakallamuna bilugatil arabiyyati fushah bilugatil quran nahm bihadih luwa walakin ba'dun minhun yatakallamuna bil ambya wa ba'dun minhum yatakallamuna bilugatil quran ay bilugatil fushah gitu jadi orang-orang bisa disimpulkan Maroko tuh banyak pengguna-pengguna bahasa fushah ketika berinteraksi gitu bisa lebih banyak sekali masyarakat penduduk tetangga-tetangga saya bahkan itu yang pandai bahasa fushah nah setelah ditutup suri ternyata mereka itu merupakan pelajar entah itu pelajar pelajar siswa atau mahasiswa mereka itu pelajar mereka bisa tahu bahasa fushah karena dari sekolahnya itu bang gitu gitu seperti contohnya ketika itu saya ada di daerah di suatu wilayah namanya wilayah samin nah wilayah samin ini penduduknya penduduk kelas tinggi maksudnya berpendidikan semua jadi ketika saya beli-beli itu lancar-lancar saja ngomong pakai bahasa Arab fushah gitu dan saya suka tinggal di situ karena memang penduduknya pakai bahasa Arab fushah gitu lancar kelas tinggi gitu berarti antum enak ya komunikasi sama teman-teman di sana ya sama orang-orang yang ada di sana ya berarti enak ya komunikasi sama orang-orang yang ada di sana ya iya berkomunikasi lancar wala iya iya bang itu teman-teman ya jadi ketika antum kuliah di Arab Saudi di Arab Saudi di Mesir intinya di timur tengah lah intinya jangan khawatir gitu teman-teman modal bahasa Arab amiyah modal bahasa Arab fushah antum itu masih berguna di sana banyak kok mereka itu masih menggunakan bahasa Arab fushah tapi memang rata-rata kalau komunikasi itu pakai bahasa Arab amiyah tapi bahasa Arab amiyah kan gak sulit-sulit amat kan bang ya gak sulit-sulit amat intinya kita sering ke pasar kita sering berbelanja sering berinteraksi dengan pribumi itu lancar-lancar saja kita lancar dalam bahasa amiyah itu intinya kalau sudah punya bekal bahasa fushah itu bisa dikatakan aman lah tinggal di di negeri-negeri Timur Tengah itu untuk belajar karena kan kita tinggal di luar negeri itu tujuannya hanya satu untuk belajar jadi yang diutamakan itu pasara fushah seperti itu bang aman sudah baca kitab baca kitab itu sudah aman seperti itu tapi apalagi yang alumni-alumni pondok-pondok salaf seperti pondok Banyuannya sendiri pondok Sidogiri pondok sarang itu yang saya tajuk ke mereka itu ketika baca kitab itu wow banyak kan kawan-kawan kami pribadi yang alumni-alumni pondok salaf jadi ketika ngaji kitab wih keren sering sekali saya belajar ke mereka gitu untuk memahamkan suatu kitab suatu diktat kuliah gitu aku tanya ke mereka Gus ini apa maknanya Gus nah gitu Masya Allah banget ya berarti teman-teman yang alumni pondok pesantren salaf ketika kuliah di Timur Tengah mereka tuh mempuni banget ya disana ya gitu ya ya masya Allah oke oke bang berarti saya tuh ketika mau ke Timur Tengah pertama modal bahasa rafushah yang kedua itu ya grammatical nausorob terus baca kitab terus kalau bisa ya belajar bahasa amnya dikit-dikit ya gitu ya ya oke syukran jazilan ala ala musyawarah ala hadihi al-musyawarah ma'ak kuntu farihan kuntu farhan biliko'ik fi hadihi al-musyawarah ya Allah nah bang disitu jam berapa sih bang disini udah udah hampir jam 1 sih enggak masih jam 12 disini pukul pukul 7 kurang 5 menit disini bang mari iya malam-malam mau ke Isya oh sudah Isya berarti ano ya terpaut 5 jaman ya 6 jaman disini sama sana ya 5 kurang lebih 5 bang 5 jam oke 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 5 jam jadi Ana ketika ingin berkomunikasi pengen bicara pengen bercanda guyonan pengen menghubungi antum berarti saya lihat jam dulu berarti kalau sekarang itu jam 3 berarti disana masih masih siang gitu sekarang sore disana masih siang gitu ngateteh ini denafa ini guru guru saya bang denafa ini bang kayaknya bang oh iya guru saya gue bagus farrazi insyaallah dia sekarang ano bang dia sekarang pimpinan wah tertinggi lah di UB pokoknya ketika lihat storynya dia gini pokoknya gak bisa bicara lagi saya ketika saya lihat bang Farrazi pokoknya saya gak mau bilang apa-apa lagi ini pokoknya diantara mentor saya diantara guru saya dalam pidato dulu mas Farrazi ini bang gitu jadi orasinya beliau itu keren sekali orasinya beliau itu bang dulu kan gitu berarti Antum anak kita apa Ustaz Farrazi bisa gabung gak sih kalau Antum gabung insyaallah 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 fan-fan Antum banyak disini dia tuh fan-nya banyak banget bang terus ah pokoknya pimpinan beliau top banget pokoknya beliau kalau bisa kita berbahagia banget gitu Ustaz Farrazi intinya ayo bang kita kita ikut lomba gitu bang perwakilan dari apa komunitas-komunitas gitu ya Farrazi ini dia aja gak apa-apa dia mau kalamanya masih masih enak mau kalam bahasa Arabnya meskipun dia sekarang apa ya terjun di dunia aduh dunia akademik banget pokoknya hebat Ustaz Farrazi itu hebat hebat banget saya kagum kepada beliau tapi kayaknya ketika saya menghubungi beliau kayaknya ada waktu-waktu tertentu dan waktu itu sedikit banget kebanyakan beliau sibuk di luar kampus sama kampus jadi untuk komunikasi sama teman tuh sulit gitu sibuk di luar seperti itu ya semogalah kita semua dapat memberikan yang terbaik lah bagi masyarakat apa sih gunanya belajar kalau gak memberikan manfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain setuju kemarin waktu saya undang beliau untuk acara untuk acara seminar waktu saya undang beliau wah serius yang ikut seminar tuh banyak banget bahkan anak UB yang mana Universitas Brawijaya itu gak ada pro di bahasa Arabnya yang mana anak-anak Brawijaya itu orang-orang kaya orang-orang elit belum tentu orang anak Brawijaya itu suka bahasa Arab tapi gara-gara pemateriannya Ustadz Farrozi itu banyak yang ikut gak tau apa memang mereka pengen tau bahasa Arab atau pengen melihat penampilan Ustadz Farrozi gitu ada dua pertanyaan ada dua seperti itu mungkin itu aja ya Bang disini sudah malam banget dan saya bukan mau tidur sih saya jarang tidur malam saya mau ngopi gitu mau ngopi di sekitar sini di Malang seperti itu terima kasih banyak Bang terima kasih banyak Bang terima kasih banyak Bang insyaAllah semoga barang-barang bagi kita semua ya makasih banyak kepada Antum Bang ya karena Antum sudah mau diajak sharing gitu intinya dari semua ini kita makin rekatkan komunikasi gitu makin dekatkan komunikasi entah itu kita ada suatu hal yang berhubungan dengan bahasa Arab entah itu sebuah pembelajaran penelitian entah itu apa ya kita ke Qatar tadi kan entah kita itu satukan kekuatan di dalam kompetensi di dalam event nah kita intinya saling dekatkan komunikasi gitu rapatkan komunikasi seperti itu Bang oke mungkin itu aja ya Bang yang bisa saya berikan ke Antum dan makasih atas sharing-sharingnya banyak ilmu-ilmu yang telah Antum berikan ke Ana syukuran jadilan alaih timamikum Bang selamat Assalamualaikum Ya Manitab Ya Al-Hudda Waalaikumsalam Warahmat Waalaikumsalam